Hai di video kali ini aku akan membuat sambal ikan teri bawang batak yang enak ya teman-teman nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Dona subscribe dulu ya teman-teman nah langsung ke cara pembuatannya 100 gram ikan teri kita cuci pakai air panas supaya asinnya hilang ya teman-teman lalu kita saring seperti ini lalu kita sisi ini teman-teman setelah disaring nah selanjutnya kita panasin wajan setelah wajannya benar-benar panas seperti ini kita masukkan tempe sebanyak 200 gram yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini lalu kita angkat setelah matang kemudian kita goreng ini kacang tanahnya kita goreng sebanyak 30 gram seperti ini buat teman-teman yang pengen kacangnya agak banyak kalau boleh ditambah nah ini sudah matang kita angkat dulu nah kemudian kita panasin minyaknya setelah benar-benar panas seperti ini kita tambahkan ikan teri yang kita sudah cuci bersih tadi pakai air panas ini kita goreng sampai benar-benar kering ya teman-teman kita aduk-aduk dulu nah ini udah matang nah ini sudah matang kita angkat semua bahan yang tadi yang kita goreng tadi kita sisiin dulu ya teman-teman lalu kita ulek cabainya cabainya sebanyak 100 gram kita ulek sampai seperti ini lalu kita tambahkan bawang merah bawang putihnya lalu bawang bataknya disini saya pakai 5 pisis kalau teman-teman punya yang agak besar bawang bataknya sebanyak 4 pisis aja lalu cabai rawitnya jika suka pedas nah kita ulek seperti ini sampai benar-benar halus lalu kita uleknya lalu kita parut sebanyak 2 pisis tomat lalu kita campur kita campur dulu tomatnya lalu kita salin ya teman-teman nah seperti ini lalu kita panaskan wajan setelah minyaknya panas kita masukkan cabai yang tadi kita goreng sampai benar-benar matang ya teman-teman nah buat teman-teman yang belum subscribe subscribe video channel Dapur Dona ya teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya nah ini sudah matang kita tambahkan penyedap rasanya gulanya sama bawang bataknya nah ini kita matikan kita matikan apinya dulu ya teman-teman lalu kita dinginin nah ini sudah dingin sesudah dingin seperti ini kita masukkan ikan teri yang kita goreng tadi dengan kacang sama tempenya tadi kita campur seperti ini kita aduk lalu kita sajikan nah seperti ini lalu kita hidangin sesuai selera aja ya teman-teman oke sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman subscribe like comment ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati